Oke guys, teman-teman gue, aku mau kasih Drakkar recommendation Drakkar recommendation pertama adalah Kementerian Cacaca, which is ada My Husband, My Louvre Maksudnya, kalau disana jadi duisik Hai, salam sayang dari aku Ashila Maisa And I'm back for you all, Maisa yang Hai Maisa yang semua, today In this video, aku mau Kinkaran lagi, as you guys Can see, tapi kayak Lebih tiket dari awal Itu, because ini cuman kayak Mau tidur, suka pake ini, gitu Oke, first of all Aku mau pake masker, tapi aku Nggak siap kali pake masker, of course Ini kayak cuman kadang-kadang aja Today, aku mau pake sheet mask Dari The Body Shop Vitamin E Ini kayak gini Ini, sebenernya aku udah beli Udah gila, tapi aku belum pernah pake Jadi, jadi ini pertama kali aku pake masker ini Terus, aku cuma pake masker ini juga Ini dari Sephora Ini lip mask Aku udah pernah pake ini waktu itu Jadi, ini kayak pake lagi, gitu Oke, let's get started First of all, aku mau buka kacamata aku Blurry Abis ini, I'm 100% vegetarian, guys Forever against animal testing Good Oke, kebawahin gitu ya Kan sayang ya, kalau misalkan Pasti gunting, ikut kotong Oh Jadi, aku jarang pake sheet mask Karena aku lebih suka yang mask biasa Dari sheet mask, tapi ya Biasa aku lagi suka banget sama lagu Only dari Lehigh Aku nggak ngikutin K-pop kan Tapi aku kayak lagi nyari inspiration gitu Terus, aku kayak ketemu Aku kayak lagi Oke, ini kita pake Oke Eh, belum ada kaca nggak, samuan Ini tiba-tiba ada Ah, dingin banget Ah Oke Ini sekarang jam berapa? 8.15 Waktu aku cobat ini jam 8.30 Ya, saya mau ngakak banget lihat muka aku sendiri Oke, tadi aku belum selesai ngomong tau Aku pokoknya lagi nyari inspirasi Terus aku ketemu sama namanya Lehigh Sebenernya aku udah tau dia dari Gajahnya OST, Drakor gitu kan Tapi aku nggak pernah dengerin lagu dia Yang bukan OST gitu loh Terus, aku ketemu lagu dia yang only Enak banget Ya Allah Ya, itu enak banget Jujur, itu enak banget Karena aku nggak ngikutin K-pop kan Jadi, aku nggak kasih banyak Eh, dia pas coknya K-pop bukan Itu di Lehigh Aku nggak tau lah Aku nggak ngikutin juga Tapi, pokoknya aku ketemu dia Jadi, sekarang aku suka lagi Oke guys Sebenernya aku mau kasih Drakor recommendation Drakor recommendation pertama adalah Nonton Cha 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 Which is ada My Husband My Louvre Bicara, disana aja, disusik Habis itu kalian harus tonton Flower of Evil Itu dia dari 2020 Tapi kayak bagus banget Dia soal crime, psychopath, detective gitu-gitu Aku lagi bisa makan Terus, kalau dapet driver Driver ganti lagi? Maaf Iya mas Aku, Drakor recommendation dari aku Adalah 365 repeat the year Itu, sekarang Itu adalah Drakor nomor 1 aku Karena aku setiap kayak bisa nonton Drakor Aku kayak raid dari nomor 1 Sampai yang kali bawah tau nggak suka Misalnya aku udah 365 repeat the year Kayaknya wajib Ya pokoknya 365 repeat the year Itu bagus banget Itu kan ada fantasy-nya kan Sebenernya aku nggak suka fantasy Tapi kayak di Drakor itu tuh Itu kayak fantasy-nya nggak dibangun gitu Contoh kan kalau Goblin kan kayak fantasy banget gitu kan Jadi aku kalau suka Yang Gumiho-Gumiho gitu aku juga kalau suka Tapi it's Johanna's Wissing Favorite the year Itu bagus banget Kalian harus nonton Itu tentang kayak crime gitu Pokoknya ntar mereka balik satu tahun Abis itu ntar ada kayak bunuhan-pembunuhan yang terjadi Oh my God Itu kayak my type of Drakor Bagus banget, tetep-tep-tep Main Kalian harus nonton main Main Ya Itu kayak tentang Umber Tramley gitu Yang kayak the story Sunday Day Apa sih mah Romantic Sunday Pokoknya aku nonton main Oh iya Find Me In Your Memory juga bagus banget Itu favoritnya Mommie Mommie gamon banget sama drama itu Terus gede-gede drama itu Mommie jadi suka sama Kim Dong Woo Oke aku nonton penthouse Jadi aku nonton penthouse sama Tonton Sarah Banyaknya tuh kayak penthouse buddy Asik Kita udah stress banget nonton penthouse Abis itu ada rumor Kita nonton penthouse Maka ada sejarat 4 Udah 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 Tapi pokoknya aku udah nyampe banget sama Jurante Udah terserah dia Kalau dia masih hidup Yaudah biarkan dia hidup Kayak Udah kita gak bisa Udah lah dia udah kayak Dia kayak Udah lah guys Pokoknya semua orang di penthouse tuh Nyawanya udah banyak Ini nanti kalo misalnya udah ada season 4 Sebenernya aku minso lah hidup lagi Coba Pokoknya kalo misalnya ada season 4 minso lah hidup lagi Please Aku udah keren nonton aku apa lagi Strangers from hell Itu orang kalo nonton itu kayak katanya traumatic gitu kan Tapi bagus banget sama aku Suka banget sama drum itu Udah makanya Strangers from hell tuh bagus banget Orang kalo nonton kayak traumatic Tapi aku suka banget Apalagi sih aku Dekorok apa aja Beautiful world Oh Oh Beautiful world bagus banget Itu Mumi juga suka banget sama itu Banyak orang gak mau nonton beautiful world Kadang-kadang katanya sedih banget Tapi aku Terus katanya nangis terus Tapi aku sama Mumi nonton bareng kan Kita gak nangis Justru kita tuh nangisnya di ending Karena kita nangis happy banget gitu loh Ngerti gak sih? Nonton aja kalo kalian gak tau Setelah aku nonton lagi sih Aku lagi nonton save me Tapi kayak awal-awalnya aku kurang suka gitu sih Tapi aku bakal nonton Karena aku tau itu bagus Jadi aku nonton Tapi aku stop dulu Jadi aku kayak baru memulai situas Tadi belum aku mulai gitu Ntar ya Serangan aku kayak udah nyampe Terus Aku lagi nonton Instagram terus biok Nah agak telat Tapi aku suka Tapi kayak Aku kayaknya sekarang episode 12 gitu Udah kalo gak salah Aku gak tau kenapa Tapi kan biasanya tuh di beberapa drakor Ada titik bosennya gitu kan Nah aku lagi di titik bosennya It's okay.net.beok Tapi ceritanya bagus banget Karena harus nonton it's okay.net.beok Itu bagus banget Tapi kayak biasanya tuh ada kan Kayak titik Ya episode segini lagi agak bosen ya gitu Ya aku lagi di titik itu Tapi bagus banget Jadi aku lagi stop nonton dulu Tapi aku bakal lanjutin Aku akan buka list drakor aku Karena ya Ini 5 menit lagi aku coba Hmm Welcome to Wai Kiki 2 Jujur aku gak pernah nonton Apapun Yang ngakak Kayak ngakak banget Cuma welcome to Wai Kiki 2 Okay Oh my god kalian harus tau Aku nonton Today's One Night Pokoknya kalian kan nonton Today's One Night Today's One Night Today's One Night nya adalah Variety Show Bagus banget Itu kayak Variety Show Terus ada Kim Songho guys Ada My Love Terus kayak disitu ada web banget Ada kayak Ada Ravi Ada Jongmin Ada Dindin Oke Itu kayak berenang Itu ngakak banget Apapun tontonan yang aku nonton Yang aku ngakak banget Cuma welcome to Wai Kiki 2 Sama Today's One Night Soalnya aku mau coba Aku ngakak banget Ternyata Nth 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 Aku Vio Lushin Sama Nth Nth Aku mau ambil Aku kembali Aku punya lotion Lotion Cower scrub dan body scrub Dari Scarlet Whitening Tentu saja Aku punya Karena sekarang aku Tadi udah mandi Aku mau pake lotionnya aja Tapi aku mau ngelakuin kalian tentang yang lainnya Aku punya body scrub Ini coffee Abis itu dia itu kayak ada butiran-butiran gitu Tapi butiran-butiran itu Halus banget Ini tuh kegunaannya untuk mengangkat semua Sel kulit mati yang ada di Tahan kita pake di tubuh kita Tapi dia gak dikiritasi Terus ini wanginya kopi banget Itu adalah ini And ini juga ada Shower scrubnya Shower scrubnya ada juga yang ini mango Jadi dia kayak wanginya mangga gitu Ini juga sama Ini yang coffee Tapi ini shower scrubnya Abis ini juga ada scrubnya Terus ini butiran-butirannya tuh kayak Alus banget Abis itu ini juga bisa buat mengangkat kulit mati Abis itu setelah kita mandi Itu kayak kulit kita jadi lebih Lebih sehat terus lebih cerah Terus lebih kayak alus Makanya jadi lebih enak gitu And aku sekarang mau pake di lotion Karena tadi aku udah pake ini Jadi aku mau pake lotionnya Ini ada yang jolly And freshy Aku mau pake yang freshy aja Freshy fragrance brightening body lotion Tadaaa Yang sebelah kiri udah abis itu kayak It's way more brighter Dari yang sebelah kanan Karena sebelah kiri udah pake Abis itu dia alus banget It's so soft And wanginya juga enak banget Nah ini langsung cerah It's kayak wider Maksudnya wider lagi Maksudnya ini kayak jadi lebih brighter Maksudnya lebih cerah dari yang kanan You guys can see Misalnya aku pake yang kembak kanan Ini makanya lembut banget Tapi wanginya juga enak banget And dia gak lengket gitu loh Okay Smells really good I'm done with my Ini kayak body care gitu gak sih Ini kayak body care gitu gak sih Tapi iya Karena tadi aku belum pake lotionnya Jadi aku kayak body nut gitu And it's so good Tadaaa Aku dari Scarlet Brightening Aku mau lanjut my skin care routine Skin care routine Skin care routine Ini skincare aku selanjutnya Aduh Aku mau balikin ini Nah aku mau pake lip mask From Sephora Jadi aku itu selalu seneng banget Kalau bibir aku tuh kayak mulus gitu Terus tapi aku tuh sometimes Cukup kayak Kayak gak dikelepas gitu Abis itu kayak sekali gitu Jadi kayak Psssss Jadi disini Kayak di bawah bibir aku tuh Kayak ada bekas kering-kering aku gitu-gituin gitu loh Jadi sekarang aku mungkin akan mencoba bela Untuk menghilangkan Si Earth Mungkin pake ini Akan lebih cepet hilang Karena Kan ini udah kering kan Jadi pake lip balm kayak agak lama gitu Oh my god it's so pink Aku udah lama banget gak pake ini Jadi aku kayak freak Apa lupa isinya gitu Oke Bentar ya Chill Cep, 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 cep Do we use yang ininya Atau yang Ow Oke Fix banget tau gak bisa pake ini Oke guys Jadi aku pake gagal Pokoknya aku gak bisa pakenya Jadi dia sebenernya Kayak gitu Aku gak bisa pakenya Bisa 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 Aku mah Tidak Tidak Dia pakenya kayak gitu Akhirnya bentuk bibir Abis itu nanti kayak ditaro disini Terus nanti dia kayak agak-agak sampe keluar gitu Abis itu Kayak gitu deh Mas ya Gagal setangan dulu Bye Aku Sekarang mau pake Water Bank Eye Gel From Laneige Ini aku belinya Belom lama Karena aku ngerasa kayak Under eye tuh agak gelap gitu warnanya Abis aku Pokoknya kayak ada Kata panda abis itu kantong mata Jadi aku nanya yang bagus siapa dari Laneige Karena aku cinta Laneige Abis itu katanya ini bagus Jadi aku beli ini Aneh ya Aneh ya Oke jadi ini Buat kayak Menghilangkan Muka menghilangkan sih Pokoknya kayak bikin Under eye tuh lebih cerah And stuff gitu Yang we got this Ini kayak buat Kayak naro Naro maksudnya buat Naro di bawah mata kita gitu Ini kayak taro disini Abis itu two Katain with our hair Abis itu kayak orang tuh biasanya kayak Kalau under eye kan pake bener-bener kayak Di under eye gitu kan Tapi kayak Iya kalian pake di under eye Tapi kalian juga pake kesan disini gitu kan Oke I'm done Last Lastly aku pake My O.G Astek O.G Laneige Lip Slipping Mask Tapi aku Pakainya gak cuma Kalo mau tidur sih sebenernya Oke jadi Ini adalah My Lifesaver Kalo bibir aku kenapa-napa Itu kayak Hilang langsung dengan ini gitu I love Laneige Lip Slipping Mask gitu Ini yang Apple Lime Mana wanginya? Ini enak Sekarang Kita ambil Waktu aku beli tuh kata Mbaknya tuh Pake seminggu Tiga kali aja sebelum tidur gitu I'm done With my Skincare Sebelum Sebelum Tidur Ya So thank you so for watching Jadi pokoknya tadi aku cuma pake kayak Shirt Mask Abis itu aku sebenernya pake Shirt Mask With your lip mask gitu Tapi gak gagal Ya udah lah ya Em So aku pake the Eye Cream It's actually called Water Bank Eye Gel It's Eye Gel It's Eye Gel Abis itu aku I used my lip Slipping Mask From Laneige Shirt And yeah That's it for this video I hope you guys like it And I hope you guys enjoy And I hope you guys So dapet new Recommendation for skin care gitu Sama Recommendation for drakor And I hope to see you guys in my next video Bye 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 Bye